Hai ah wasap guys kembali lagi welcome to my channel kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang cara menambahkan bahasa keyboard ya eh eh keyboard dan juga buat biasanya itu lain Oh biasanya itu ada dua sini ada bahasa Inggris bahasa Arab bahasa Indonesia dan lain-lain kalau tutorial sebelumnya saya menambahkan keyboard bahasa itu di Windows 7 kali ini saya akan menggunakan Windows 10 ya lihat tampilan Windows 10 tuh seperti ini dia tuh ya Coba kita lihat di video explorer nya seperti apakah propertize tuh ya Windows 10 ya nah ini juga akan 10 cara menambahkannya Oke langsung aja saya kasih tutorialnya kita klik Star atau gambar kotak di ujung itu ya atau di keyboard kalian kenal ada gambar kotak tapi tuya klik Star terus kita pilih settings di gambar gear ya Oke kita klik nah timbul seperti ini kemudian kita pilih time and lanjut kita klik ya Nah ini tampilan buat setting atau mengatur pengaturan waktu jam-jam ya jangan tapi disini kita akan membahas tentang bahasa keyboard nah ini kita klik rigid on lanjut ya oke kemudian kita klik add kita klik add terus kita misalkan sini kita akan menambahkan bahasa Arab bahasa Arab tadi di atas nah ini dia kemudian kita pilih Saudi Arabia Saudi Arabia nah tuh kan langsung timbul ya timbul di sini nah oke ya Coba kita keluarkan Coba kita lihat tuh ada Indonesia dan bahasa Arab Coba misalkan saya misalkan pilih bahasa Arab Oke kita tes di aplikasi Microsoft Office Word Microsoft kita klik tunggu nah udah timbul klik 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 lah ya tuh dia bahasa Arab semua enggak ada yang bahasa Indonesia tergantung keinginan kita ya Apakah kita akan menggunakan bahasa Arab bahasa Inggris bahasa Korea bahasa Cina dan lain-lain-lain ya tergantung keinginan dan kebutuhan masing-masing Oke guys itulah tadi sekitar tentang ad-ins bahasa di keyboard ya menggunakan Windows 7 eh Windows 7 10 ini saya menggunakan 10 Oke teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe my channel ya jangan lupa like and subscribe channel dan tunggu video tutorial tutorial berikutnya Oke gengs sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai